Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Wanita ini akhirnya mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi Alasannya bikin nangis Mengikhlaskan adalah sebuah hal yang mudah untuk diucapkan Namun sulit untuk dilakukan Kisah para pejuang yang memberikan seluruh jiwa raganya Untuk menegakkan kalimat kebenaran Menjadi semacam oase di tanah kersang Khususnya untuk zaman sekarang Begitu banyak orang yang egois Yang akhirnya membuat saudaranya menjadi susah dan sulit Lewat kisah ini semoga kita dapat mengambil pelajaran secara utuh dan menyeluruh Suatu saat seorang keluarga tengah hidup rukun dan damai Dalam kecukupan Begitu banyaknya berkah tercurah untuk keluarga ini Dimana suami yang rupawan Istri yang cantik Dan anak yang sehat Kehidupan mereka mulai berubah Diawali sang istri yang memiliki seorang sahabat Sahabatnya ini baru saja ditinggal mati oleh ayah dan ibunya Sementara itu Ia sangat ingin membantu sahabatnya tersebut Untuk tinggal di rumahnya Namun tentu saja hal tersebut tidak bisa dilakukannya Lantaran ada suaminya yang bukan makhluk Hari-hari mereka intens untuk saling berhubungan untuk menanyakan kabar Dan ia pun melihat sendiri kehidupan sahabatnya tersebut yang dalam kondisi kesulitan Ia pun akhirnya berbicara dengan sang suami untuk menikahi sahabatnya Mendengar hal tersebut Sang suami mengira istrinya bercanda dan bergurau saja Terus menerus sang istri berbicara dengan sang suami Membuat suaminya akhirnya mempertimbangkan hal tersebut Namun sebelum itu sang suami pun bertanya kepada sang istri Mengapa ia melakukan hal demikian Apakah ia tak mencintai suaminya lagi Namun betapa mulianya sang istri Ia pun mengungkapkan bahwasannya pernikahan Haruslah dilandasi dengan iman dan beribadah Menolong pun juga demikian Ia hendak menolong sahabatnya yang tengah hidup susah Dan menjalin kekeluargaan dalam ikatan ukuah Beberapa kali ia mencoba untuk menjodohkan sahabatnya Dengan beberapa pria Namun kriteria yang mampu membimbing Dan telah mapan segalanya belum ada Dan ia melihat sosok terbaik ada di suaminya Bercampur aduklah hati suaminya tersebut Akhirnya ia pun menikahi sahabatnya tersebut Betapa ikhlas hati sang istri Yang rela mengorbankan kebahagiaan yang dimilikinya Dan membagi dengan orang lain Demi mendapatkan keridoan yang maha kuasa Semoga kita dapat mengambil hikmah di dalamnya Secara menyeluruh Bukan secara kontekstual Semoga hidup anda semua diberikan kemudahan Oleh Allah SWT Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh